Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua welcome back to my channel Di video kali ini saya mau berbagi resep Cara membuat bumbu dasar Yaitu bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning Dan juga bumbu dasar merah Ini cocok untuk persiapan selama bulan puasa Karena ini tahan lama Dan bisa digunakan untuk berbagai macam masakan Jadi tidak usah berlama-lama Kita langsung saja masuk pada cara pembuatannya Pertama-tama saya akan membuat bumbu dasar putih dulu Di sini saya gunakan 500 gram bawang merah 250 gram bawang putih 100 gram kemiri Dan 400 mili minyak goreng Kemudian ini di blender sampai dia benar-benar halus Selanjutnya ini kita tumis Jadi di sini tidak perlu kita tambahkan lagi minyak Karena tadi pada saat memblender Sudah kita gunakan minyak ya Nah kita masak saja dengan api sedang Nanti minyaknya akan keluar sendiri Jadi bumbunya ini kita masak sampai dia benar-benar matang Dan tanak Nah ini dia minyak-minyaknya sudah keluar ya teman-teman Jadi kalau sudah matang dan tanak Lalu angkat Nah kemudian kita pindahkan ke wadah atau tupperware yang sudah bersih Jadi pastikan benar-benar bersih dan kering ya teman-teman Biar dia tahan lama Nah selanjutnya kita biarkan dingin Kemudian saya mau membuat bumbu dasar kuningnya Nah di sini blendernya tidak usah dicuci ya Nah untuk bawang merahnya saya gunakan 500 gram Bawang putih 300 gram Kemiri 100 gram 50 gram jahe Dan 40 gram lengkuas Jadi ini sudah diiris kecil-kecil semuanya ya teman-teman Biar lebih mudah memblendernya Dan tambahkan juga 400 ml minyak goreng Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan kunyit bubuk Nah di sini saya gunakan kunyit bubuk Berhubung saya tidak punya kunyit yang fresh Kalau punya kunyit fresh gunakan sekitar 50 gram ya teman-teman Selanjutnya kemudian ini kita blender sampai halus Setelah halus kemudian kita tumis bumbunya Sama seperti tadi ya Jadi tidak perlu lagi ditambahkan minyak Kita tumis sampai dia benar-benar matang dan tanak Terima kasih telah menonton! Dan selanjutnya saya mau membuat bumbu dasar merahnya Di sini saya pakai 500 gram bawang merah 100 gram bawang putih Dan 40 gram kemiri Kemudian tambahkan 400 ml minyak goreng Lalu selanjutnya ini kita blender sampai setengah halus Kemudian tambahkan cabai merah sebanyak 600 gram Lalu ini kita blender lagi sampai dia halus Nah setelah halus kemudian kita tumis Sama seperti yang bumbu sebelumnya Kita tumis di api yang sedang Nah kalau sudah matang dan tanak seperti ini Lalu kemudian angkat Dan pindahkan ke wadah yang bersih Jadi pastikan wadahnya itu benar-benar bersih dan kering ya teman-teman Agar bumbu-bumbunya itu bisa tahan lama tidak gampang basi Nah kita biarkan dulu dingin Nah ini dia sudah jadi Tiga bumbu dasar Ada bumbu dasar kuning Ini bumbu dasar kuning cocok buat soto Acar, opor kuning Laksa, ayam goreng, nasi kuning Ini tinggal kita tambahin bahan-bahan pelengkapnya aja Seperti daun jeruk, daun salam, serai Ketumbar, jintan dan lain-lain sebagainya Sesuaikan dengan masakan yang akan kita masak Dan kalau untuk bumbu dasar putih ini Cocok untuk sayur lode Opor ayam putih, mie goreng, empal dan oseng-oseng sayur Nah sama kita tinggal tambahkan aja Bahan-bahan atau bumbu pelengkap Sesuaikan dengan masakan yang akan kita masak Dan disini juga ada bumbu dasar merah Nah kalau untuk bumbu dasar merah ini Cocoknya buat sambal goreng Balado, nasi goreng, ayam baka Dan masih banyak lagi Masakan-masakan lainnya yang cocok Untuk bumbu dasar merah ini Tinggal kita tambahin aja Seperti terasi dan bahan-bahan pelengkap lainnya Sesuaikan dengan masakan yang kita masak Pokoknya ini cocok banget Untuk ide persiapan selama bulan puasa Karena ini bumbunya itu tahan lama banget Bisa 1-2 bulan ya teman-teman Oke terima kasih untuk teman-teman sudah nonton video saya Semoga ini bermanfaat Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya Selamat menjalankan ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video